Assalamualaikum smart friend is my friend Yap hari ini mama lagi mau ngulik-ngulik nih Teh yang lagi viral yang lagi ngehits Dan mama doyan banget Yaitu teh menantinya Jeromy Pauline Jadi yang seri teh buahnya itu Teh matematika itu mama doyan banget Jadi mama pengen eksperimen Kira-kira bisa gak sih Bikin di rumah Nah mama udah nyiapin buah Disini mama cuma pake 3 buah Jadi kalo gak salah di si Jeromy itu Pakenya ada kiwinya Juga ada semangkanya Tapi kalo mama cuma pake 3 buah Disini nanas Ini nanasnya asem banget Ini apel Apelnya manis Sunfishnya juga manis Mama cuma ambil setengah buah aja Nah terus mama disini tehnya Pake teh cap botol yang ini Ini udah mama Bikin kayak gini Jadi ini mama rebus Sampai mendidih Terus mama simpen semalaman Jadi ini tehnya rasanya pait banget Ini cukup satu saset ini aja Ada di air kurang lebih 600 ml Gak nyampe 1 liter Untuk tambahan rasa manisnya Ada gula cair Terus untuk tambahin asemnya Pake nanas yang udah mama tumbuk Jadi nanasnya ada yang diiris Terus mama tumbuk juga Sebenernya kalo di resepnya Jerom Kalau gak salah ada kiwi sama Si semangkanya Tapi mama gak pake Jadi cuma ini aja Kayak gitu Kita tes ya Ini berhasil atau enggak Enak atau enggak Oke Pertama-tama Kita masukin gula cairnya dulu Jadi kita campur aja semuanya Ini berbusa dari nanasnya Ini udah kita masukin Terus si buah-buahnya ini juga kita masukin Nah setengah Kurang lebih setengah liter ya Ini gak nyampe 1 liter Mama pakein buahnya pun cuma setengah Dan ini buahnya Ini si tehnya kita aduk Jadi satu kayak gini Kita aduk jadi satu kayak gini Kita cobain manisnya cukup atau enggak Kalau kalian lebih suka asem Kasih buah yang rasanya asem-asem gitu Ini kurang semangka sama kiwi sih Buahnya kurang komplit Kita cobain dulu Rasa manisnya cukup apa enggak Wah udah mirip sih Kurang berasa asem aja Nah Si teh ini Kita tutup dulu Kita tutup dulu Terus kita taruh di dalam lemari es Selama kurang lebih 1 jam sebelum dikonsumsi Jadi kayak gini Nampakannya kayak gini ya Ini masih belum terlalu berasa buahnya Karena belum kita rendem Nanti kalau kita rendem Si buah-buahnya mulai rasanya keluar Oke Kita masukin kulkas dulu Oke friend Ini udah mama ambil dari kulkas Ini udah disimpen sekitar kurang lebih 3 jam sih Karena tadi ditinggal pergi dulu Jadi enggak berasa Ternyata udah 3 jam di dalam kulkas Nih Kenampakannya dari dekat Jadi si kuahnya itu Udah warnanya udah mulai keruh Jadi enggak murni warna teh aja Jadi dia udah kekuning-kuningan gitu Jadi kayaknya sehari buahnya Udah ngeresep Udah keluar gitu sehari buahnya Nah karena ini tadi pake gula Kita hidangkannya Menggunakan es batu Tapi aku es batunya Nggak terlalu banyak Karena ini udah dingin Jadi sekarang kita masukin dulu Deketin Masukin Masukinnya sama buahnya Wow Ini nanas Masukin sama Duh warnanya tuh udah Udah keruh gitu dia Jadi enggak murni teh Kita masukin lagi Ini karena buah-buahannya Termasuknya manis Jadi enggak terlalu asem deh Wow Kita cobain yang tanpa es batu Rasanya manisnya seger banget Wah Ini sih berhasil Rasanya benar-benar seger Cuma kurang asem Karena buahnya rata-rata manis Jadi si nanasnya itu Agak kalah sama yang manis Terus plus gula Tapi rasa tehnya Mirip banget Sama punya Jerome Cobain deh Yakin Mirip banget Sama yang punya Jerome Matematika Menanti seri Matematika Wow Selamat mencoba Ta-daa 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 Ta-daa